berwudu tapi tidak sempat membaca basmalah boleh atau tidak nah ini juga menjadi perbedaan ulama jumhur ulama mengatakan membaca bismillah sebelum berwudu itu sunnah hukumnya imam ahmad mengatakan wajib hukumnya imam ahmad mengatakan wajib hukumnya dan imam ahmad berdalilkan dengan hadith la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi tidak ada wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah pada satu wudu' tersebut jumhur ulama mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang datang kepadanya bertanya tentang wudu' sama dengan dalil yang tadi nabi katakan berwudulah sebagaimana yang Allah ajarkan kepadamu Allah perintahkan kepadamu apa itu? Allah tidak merintahkan bacalah bismillah ya sebut nama Allah kemudian cuci wajahmu dan seterusnya kemudian yang kedua kata para ulama kita jumhur ulama ini jumhur ulama mayoritas para ulama mereka mengatakan yang kedua dalil-dalil yang datang atau orang-orang yang datang yang menjelaskan tentang sifat wudunya nabi bagaimana wudunya nabi tidak ada satupun diantara mereka yang menyebutkan bismillah sebelum mereka berwudu' mereka langsung menunjukkan sifat wudunya nabi seperti ini tidak ada yang memulainya dengan bismillah sehingga membaca bismillah hukumnya sunnah ala kulihal imam Ahmad mengatakan wajib berdasarkan hadith tadi tidak ada wudu' bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah dan jumhur ulama mengatakan sunnah hukumnya artinya orang kalau tidak sempat baca bismillah atau memang sengaja tidak baca bismillah dia langsung berwudu' sah wudunya adapun hadith yang digunakan oleh imam Ahmad justru dilemahkan oleh beliau sendiri hadithnya adalah hadith yang lemah dilemahkan oleh imam Ahmad dan juga para imam yang lainnya itu yang pertama yang kedua kata jumhur ulama seandainya hadithnya kuat maka maksud dari hadith itu adalah la wudu'a kamil tidak ada wudu' yang kamil yang sempurna tanpa menyebut nama Allah artinya sunnah menyebut nama Allah karena la nafi dalam hadith-hadith itu kebanyakannya menunjukkan ketidaksempurnaan sesuatu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsihi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya apakah seseorang tidak beriman berdasarkan hadith ini? tapi kesempurnaan iman tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sehingga kata jumhur maksud dari hadith nabi jika hadith itu adalah hadith yang sahih maka maksudnya adalah la wudu'a kamil tidak ada wudu' yang sempurna bagi seseorang yang tidak menyebut nama Allah sebelum wudu sehingga kata mereka sunnah hukumnya menyebut nama Allah bismillah sebelum berwudu dan ini menjadi pelajaran bahwa berwudu itu cuma cukup baca bismillah tidak usah lagi tambah-tambah ya cuma ini bismillah saja menjadi perbedaan ulama kalau kita mau tambah-tambah dengan yang lain-lain lagi bagaimana lagi para ulama kita mau jelaskan mungkin ada yang tambah a'udhu'illahi minashyatuan rajim bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala abidhi wa sahbih orang saudarakat ketiga itu belum selesai berwudu ya subhanallah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim